Ini adalah sekolah Ini juga sekolah Dan yang ini Sama-sama sekolah Apa itu sekolah? Saya sendiri juga tidak tahu Karena itulah Daripada bertanya tentang apa itu sekolah Lebih baik Saya menjelaskan saja Tidak, bukan menjelaskan Lebih baik Saya menceritakan saya Kisah perjalanan hidup saya Liwayat perjalanan hidup saya Selama Bersekolah di SMK In Santa Zaka Selamat datang Di video dokumentasi Arias Curyandi Jadi untuk Perkenalan Saya adalah Arias Curyandi Saya ini kelas 3 Belum lulus Menjelang lulus Atau biasa disebut kelas 12 Ya, 12 SMK Di Di sekolah ini Saya sebenarnya Mengambil jurusan teknik komputer jaringan Karena saya Memasuki Jurusan ini juga Ya, karena Minat Saya itu tertarik pada komputer Sebenarnya Sebenarnya saya itu Berharap Kami diajari Tenang Koding-kodingan Atau apa Saat masuk Ke jurusan ini Tapi kenyataannya Ternyata hanya Teknik-teknik dasar Dan bahkan Kami disuruh menginstall Debian Atau semacamnya Di kelas 1 Debian itu Semacam Windows Tapi persi jadulnya Gitu loh Apa yang namanya Lupa Linux ya Linux ya Linux Linux itu kan Iya sih Buat ngoding Tapi kan Kita gak punya dasar-dasarnya Gitu Sebaiknya Sekolah ini tuh Melakukan Pembelajaran dasarnya dahulu Kepada murid-muridnya Tentang apa itu Linux Debian Dan semacamnya Bukan langsung Mengconfig Debian tersebut Jujur Pada saat awal Mengconfig Debian Kami Saya ya Saya tuh Sedikit shock lah Karena Saya udah paham sih Tapi Saya shock aja Teman-teman kelas saya tuh Mada lah Sedikit lah Beberapa yang Masih tidak paham Padahal mereka Memasuki Jurusan Komputer ini Dan disitulah Saya tersadar bahwa Tidak semua orang Memasuki jurusan ini tuh Berdasarkan Hobi mereka saja Berdasarkan Keinginan mereka saja Ada juga yang ikut-ikutan Dan Tentang ikut-ikutan ini Ada juga yang disuruh Sebenarnya Teman saya Tapi tidak akan saya sebut Karena ini adalah Kisah hidup saya Jadi maka dari itu Kita masuk Saya lupa Saya lupa menjelaskan Pertama Sekolah saya ini Saya masuk pada Tahun 2021 Kalau tidak salah Iya 2021 lah 2021 Saya lulus tahun 2024 1 1 2 3 Iya Iya betul 2021 Saat pertama itu Bu Sefi Sebagai Wali kelas 10 kami Sangat baik Jujur Beliau adalah guru yang Luar biasa Tapi Saya tidak banyak berinteraksi Dengan Bu Sefi Karena Ada kegiatan PKL Jadi Pertemuan saya dengan Bu Sefi itu Bisa dihitung dengan jari Bisa dibilang Lanjut ke kelas kedua Atau kelas 11 Wali kelas kami Berganti lagi Menjadi Bu Hanifah Bu Hanifah ini Jujur Beliau sangat baik Dan Wow Luar biasa lah Saya mendapatkan Banyak ilmu Dari beliau Karena Saya kan Tidak lanjut PKL Jadi Beliau ini Bagus mengajarkannya Dan adalah juga Kelas ketiga Di kelas ketiga ini Yang paling menakjubkan Wali kelasnya Wow Wali kelas kami Mister Bagus Ismail Atau Pak Bagus Saya akan Menyebutnya Pak Bagus Mulai sekarang Pak Bagus ini Luar biasa Beliau sungguh Sangat menyayangi Murid-muridnya Beliau sangat peduli Dengan murid-muridnya Ada yang sakit Juga Didatangi Dijenguk Ditanya Ada kenapa Kalau ada murid Yang punya masalah Dibantu masalahnya Kalaupun itu privasi Muridnya akan dipanggil Untuk membicarakan Secara privasi Tapi kalau misalkan Tidak mau Tidak masalah Kebagian pencapaian Pencapaian saya Di sekolah ini Apa ya Tidak ada sih Tapi pencapaian saya itu Satu Tidak membuat masalah Itu saja sih Pencapaian saya itu Tidak membuat masalah Ya benar Itulah pencapaian saya Kesimpulan Kesimpulan dan harapan saya Apa ya Kesimpulan saya itu Saya Tidak menyesal Masuk sekolah ini Tapi saya juga Sedikit Menyayangkan Karena saya masuk sekolah ini Tapi ya Begitu sajalah Nama saya Arias Curendi Sekian dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton